Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut Rusia melakukan kejahatan perang setelah menyerang negaranya menggunakan bom klaster dan bom vakum. Terlebih dua bom tersebut dijatuhkan di sekolah-sekolah hingga mengakibatkan korban tewas. Terkait hal itu, Zelensky meminta adanya pengadilan internasional memberikan sanksi kepada Rusia. Hal itu disampaikan oleh Zelensky dalam sebuah pidatonya. Ia menyebut yang dilakukan oleh Rusia merupakan pelanggaran konvensi dan tak bisa dimaafkan. Setelah pidato tersebut, seorang jaksa di Den Haag berniat untuk melakukan penyelidikan sesegera mungkin. Dikutip dari dailymail.co.uk, selasa 1 Maret 2022, Zelensky mengatakan serangan bom klaster di kota Kharkiv terjadi pada Senin 28 Februari 2022. Serangan tersebut mengakibatkan 11 orang tewas dan banyak orang terluka. Pengeboman berlanjut pada selasa 1 Maret 2022 pagi menggunakan roket tepat di depan gedung administrasi publik sipil. Serangan itu terjadi setelah Rusia menemui kekalahan berat, lantaran rencananya untuk merebut target utamanya, yaitu merebut kota Kharkiv, tak bisa segera terrealisasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!